Pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog, kita masih berbicara mengenai skema apa sebetulnya yang paling sesuai untuk membeli divestasi sumfriport, Pak Marpaung, menurut Anda, skema apa yang cocok? Kan ada solusi ini bisa saja kemudian dipasar modalkan saja begitu, tapi ada juga solusi lain bahwa holding BUMN yang kemudian akan membeli, bagaimana menurut Anda Pak Marpaung? Kalau melihat besarnya saham yang harus diambil dan volume uangnya dan kemudian ini semua ditrok ke pasar modal Jakarta, itu saya kira Indonesia, Bursa Efek Indonesia, saya agak khawatir apakah sanggup itu menampungnya gitu ya. Nah jadi ya kalau dianggap dulu bahwa ini kaitnya nggak mungkin keraguan saya ini, nggak mungkin ke Bursa Efek gitu kan, ya mungkin ya kalau memang ini jatuh ke tangannya BUMN, ya dijaminkan lah perusahaan prepotnya sendiri nanti. Ya kan, cuma saja biasanya bunganya agak tinggi interestnya kan kepada pasar-pasar finance kan, ya bawa ke mana lah, ke Singapura, ke Hongkong, ke Cina, atau ke Dubai kan. Dengan melihat profit-profitnya yang besar, ada kan mau, koper-koper dia bawa, silahkan beli gitu, tapi let's talk about payback period dan bunga gitu kan, gitu kan. Ya kita ya mungkin nanti ya Menteri Keuangan lah yang menetapkan juga bersama-sama dengan Menteri BUMN. BUMN yang sampai sekarang belum terbentuk secara resmi ya, ini mampu paling tidak membeli? Saya kira nggak, itu kan aset semua. Oke. Ya kan aset semua kan, revenue-nya kita nggak tahu, apakah ia semua ditenggelamkan ke sini revenue-nya. Ya kan, tetap mereka akan memobilisasi dana. Tetap harus pakai investor dari... Pasti, pasti, pasti mereka pakai uang itu. Peripot juga pinjem kok tiap tahun kan, untuk mengoperasikan ini kan. Beli bulldozer pun dia tiap tahun-tahun depan dia mau beli bulldozer juga minta, cari uang, gitu kan. Cuman sekarang dia nilainya udah besar, kan gitu kan. Begitu, gitu. Baik, kalau sekarang katakanlah kita sudah membeli ini. Ya. Nah ini kemudian yang harus dicermati oleh pemerintah Indonesia, kita mengerahkan uang, menyerahkan uang yang begitu besar, begitu ya untuk saham yang kemudian dibeli. Apa menurut Anda yang diharapkan? Sikap apa yang perlu diharapkan dari PT Freeport selanjutnya? Ya itu yang pertama yang saya, saya dapat kopian past rilisnya dari FCX, Freeport itu. Poin kelima itu dia bilang bahwa dia masih mendapat hak pengelolaan operasionalnya, gitu. Nah ini saya juga agak bingung, ini apa ini bagian dari kesepakatan dan kenapa diberikan, kan gitu kan. Karena ini kita ngomong agak kasar aja ini, gitu kan. BBM aja kebutuhan BBMnya Freeport aja tinggi, bahan peledaknya tinggi, kan. Nah siapa operator kan dari situ aja 2 cent, 2 cent kan lumayan itu kan. 2 cent per liter kan menunjuk supplier, kan. Nah ini apakah benar ini Freeport? Di dalam konteks apa Freeport masih meminta? Apakah karena dia hanya mau menjaga klien apa, yang pembeli atau mungkin menjaga pasar di New York, gitu apa. Nah ini makanya harus hati-hati nih, gitu kan. Nah cuman saja memang kembali ke yang tadi itu, selama ini keuntungan itu ada di tangan para pemegang saham di New York Stock Exchange yang kita nggak tahu siapa aja mereka. Dan itu belum tentu orang Amerika, itu bisa orang Belgia itu. Karena pernah dulu datang ke saya, dana pensiunan pemadam kebakaran Belgia. Nanya ke saya, apakah benar Freeport mau ditutup? Siapa kamu? Saya dari Belgia. Kok ada urusan dari Belgia? Sebagian dana pensiunan kita kita belikan saham Freeport, gitu. Jadi kita takut kalau memang mau ditutup. Pemadam kebakaran, Pak. Pensiunan pemadam kebakarannya, gitu. Jadi ini juga banyak, bisa-bisa orang dari mana-mana juga belikan saham di situ, kan. Dan belum tentu orang Amerika, kan. Nah, sekarang mereka yang menikmati dalam bentuk dividen, kan. Nah, sekarang kita dong. Oke. Kalau udah 51, itulah bagian dari ininya, kan gitu. Tapi ya, Bu Sri bilang, kita juga lagi mencari juga celah-celah lagi untuk nambahin, gitu. Oke. Jangan sampai mati, Bu, sapinya. Baik. Pak Soni? Ya, jadi sepakat bahwa yang penting kan divestasi 51 itu di kita. Ya. Bagaimana kelanjutannya, skemanya, tentu tadi. Kalau menurut saya, tetap dibawa ke pemimpinan BUMN kita, dengan memobilisasi kekuatan finansial yang kita miliki, baik yang dimiliki oleh BUMN Tambang, maupun juga, tadi kan di Singun juga, dana-dana pensiun dari Belgia. Kita di sini kan ada juga banyak perusahaan ini yang punya dana-dana pensiun. Kita kerahkan dulu yang ada kekuatan finansial yang ada di dalam, lalu kemudian kita juga menarik investasi dari luar dan seterusnya. Intinya adalah, kita jangan terlalu takut dengan melihat nilainya yang sedemikian besar, lalu melepas lagi, gitu. Ini sebuah kemajuan. Tapi yang kedua tadi adalah, tadi saya juga heran bahwa kemudian kendali masih tetap di Firpot. Sangat disayangkan. Karena kita sudah 51, kan? Ya. Justru yang kita dambakan adalah kendali ada di tangan kita. Karena sesungguhnya tidak hanya 5 kesepakatan itu yang menjadi poin penting dalam Undang-Undang Mineral Batubara. Ada banyak hal lain, keuntungan yang bisa kita petik kalau kendali ada di tangan kita. Oke. Tadi disebutkan oleh Pak Marpao. Ya. Tapi juga misalnya dalam kaitan dengan local expenditure. Di dalam Undang-Undang sudah diatur bahwa local expenditure, seluruh kebutuhan mereka di publik itu harus dipasok dalam negeri. Itu amanat dari Undang-Undang. Selama ini kan mereka impor dari luar. Demikian pula tenaga kerja lokal. Demikian pula jasa pertambangan. Jadi ada banyak aspek keuntungan yang bisa kita raih. Selain beberapa aspek yang sudah disepakati tadi. Kalau mengikuti aturan yang ada di dalam Undang-Undang Mineral Batubara. Itu hanya mungkin terjadi kalau kita yang memegang kendali. Jangan dilepas lagi kepada Freeport. Oke. Baik. Kita masih punya beberapa segmen. Kita akan lanjutkan berikutnya di segmen selanjutnya. Pemirsa oleh Kondisi Sekarang Kembali.